ini saya akan mereview sebuah bata-bata kuno ini menurut warga penemuan terbaru dan di depan saya ini adalah Mas Narendrasila ini warga menunjukkan saya pada penemuan yang berada di tebun tebu ini saya akan menuju ke lokasinya ini saya turun ini saya ngerusuk-ngerusuk masuk ke kebun tebu ini saya langsung diantar warga ke sana pak ya ini saya gerundul-gerundul liwat tebu-tebu oh ini ini bata-batanya besar-besar sekali pak ya oh ini sepertinya tembok memanjang anu pak ini ditemukan kapan pak? sekitar setengah tahun setengah tahunan enam bulan yang lalu enam bulan yang lalu ya itu awalnya bagaimana pak? kok bisa menemukan bata-bata kuna seperti ini? ya itu penggalian tanah ini dibuat batu-batu ini oh dibuat batu-batu ini sudah didatangi datangi sama pihak dinas DPCB apa belum pak? belum belum ya atau sudah diinformasikan belum pak ya? kayaknya belum belum jadi matahari disini belum melaporkan temuan situs seperti ini ini berupa dinding ini seperti ya seperti yang di komitir itu kalau kita lihat ini temuan awal ya seperti ini mungkin ini kalau di eskavasi ini bisa kelihatan bentuk bentuk itu bentuk aslinya ya bisa ini bisa berupa candi atau bisa bangunan talut atau apa itu mas dan ini mungkin masih panjang ini panjang agak mencek posisi memanjang jadi seperti ini masih narik terabatannya ya iya besar-besar sekali besar ini ada dua dua bisa juga bisa ke sana dua bukan dua baris batak ini oh dua baris ini kan kalau kalau kita lihat dari sini dua ini dua dan ini ditemukan itu pada waktu pembuatan penggalian batak merah sama beliau bapak bapak elias bapaknya ini bapak elias ini penemukan ini enam bulan yang lalu selain ada temuan batu batak ini mungkin ada temuan lagi pak ini ini penemukan arca atau apa penemukan penemu pertama penemu pertama bukan sebenarnya bukan bareng-bareng disini jadi pada waktu itu loh membuat batu batak ya 1,2,3,4,5,6 6 lapis yang apa yang kelihatan yang kebawahnya lagi belum belum bisa kelihatan belum digali ini katanya apa elias panjang ya kalau lebih ya disananya udah ada yang ditemukan jadi diperkirakan ini memanjang sampai sana ratusan meter kalau yang dulu yang disitu itu sumur kayak sumur dari tanah liat oh jobong masih ada sekarang pak sumurnya sudah hancur hancur ya berarti ada bangunan seperti ini masih ada sumurnya jadi ya jadi bangunan kuno itu seperti ini jadi bangunannya itu tidak ada sekatnya seperti mirip-mirip tumpukan candi seperti ini karena langsung batu batak mepet seperti itu di tengah-tengah kebun tebu ini coba digali sama Ngarindra gila oh iya memanjang sampai sana ternyata ini masih panjang sekali panjang ini benarnya ini saya dapet informasi dari orang dari bonsai teman-teman pak elias yang menemukan pak elias pada waktu itu mencari bonsai iya ada orang yang bonsai itu mas ada teman baru mas cuma boleh jadi pak elias gondrong ini pak jadi ini belum didatangi sama dinas belum dilaporkan belum dilaporkan panjang ini panjang jadi kita lihat posisi tanaman tebung ini sama tebing ini sebetulnya tanaman tebung ini dulu juga tinggi karena tanahnya itu digali untuk pembuatan batu bata itu bahan untuk pembuatan batu bata jadi menjadi selida seperti ini di sebelah barongan ini termasuk di desa apa pak elias desa kedaton desa termasuk kecamatan diwak jombang desa desa kedaton keluran bulurjo kecamatan diwak jombang jombang penemuan terbaru jadi temuan ini belum dilaporkan pihak dinas kebudayaan biasanya itu ini batannya seperti ini cuma ini sudah terpotong jadinya gunduk gitu ini posisi memanjang sampai sono sampai sono cuma ini masih terpendam jadi kalau kita lihat masih dalam nah ini batannya seperti ini kemungkinan ini kalau di dari bangunan bangunan yang lain yang jelas ini kuno ya benda-benda kuno tarang kuno karena cara menata bangunan itu mirip-mirip cara meletakkannya mirip-mirip candi atau yang digumi